Hai Andre tadi ya Oke kita lanjut dengan Pak Indra Selamat malam Pak Indra Pak nih saya buat pertanyaan bisa Pak Monggo ya yang pertama saya tersarik sekali dengan bahasa Arabnya Pak Sayfudin dalam Bible pertanyaannya adalah kalau Islam itu selalu menitikberatkan atau memfokuskan kepada bahasa Arab adalah supaya kemurnian agama karena apa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dengan bahasa Arab dan mengajarkannya kepada para sahabat dengan bahasa Arab nah terus tapi kalau Bible dalam bahasa Arab tetap juga terjemahan Pak karena bahasa artinya Yesus itu kan bahasa Arab itu yang pertama terus yang kedua saya tertarik tadi Pak Sayfudin dengan saudara yang lama sekali tadi itu berkata bahwa tidak ada berusaha besar atau berusaha kecil dalam berikan lalu bagaimana berikanan memaknai 10 perintah Tuhan apakah itu bukan rusak khusus yang nilainya lebih besar daripada yang lain ya kita aja Pak single aja ya orang Kristen tidak membesarkan dan mengecilkan dosa ya tetap dosa kalau bahasa asli Alkitab itu bahasa Aramik ya ya memang itu bahasa-bahasa ibunya Yesus Kristus kalau saya berbahasa Arab itu ya itu hanya gaya-gaya saja supaya kelihatan keren gitu bukan masalah ininya pengertian dan pemahaman pendalaman makna kitab suci itu supaya kita bisa menjadi pelaku firman itu yang lebih penting dari semuanya bukan dari gaya bahasanya kalau saya bahasa Bible kemudian saya Arabkan itu menggaya doang gitu nggak penting bagi Kristen itu nggak penting di dalam kekristianannya lu mau pakai bahasa Inggris kak bahasa daerah Jawa kak Alkitab dalam bahasa Jawa nggak monggo niku kersana penjenengan engkang penting meniko niku jenengan ngertos firman Tuhan itu ngelakoni ini tripun coroni pun jadi bagaimana melaksanakan firman Tuhan dan kita menjadi pelaku firman Tuhan itu yang lebih penting nah itu yang berkaitan multi omenit ya meniksin Pak yang sebutin nonggo halo putus halo bisa diulang Pak Indra ya karena terputus Pak Halo Halo, Bapak masih nyambung Jadi tadi menggunakan bahasa Arab itu bukan dari menitik berat kepada sisi teologis ya Tetapi gaya-gayaan Padahal kan seandainya Bapak hanya menggunakan bahasa Indonesia pun Saya rasa umat penasaran di Indonesia lebih paham daripada bahasa Arab Karena kita ketahui bahwa jangankan bahasa Arab ya Bahasa Ibrani, perjanjian lama dan perjanjian baru Arab pun Masih sebagian kecil orang-orang Kristen yang paham Jadi tadi Bapak mengkonfirmasi bahwa bahasa Arab itu bukan pada pengutamaan teologis ya Dalam bahasa Arab Bible tadi ya Terus apakah ada ketertarikan Bapak dengan Bible berbahagiaan? Bahasa Arab itu juga Atau dalam bahasa Arab sendiri gitu Apakah ada ketertarikan atau hanya sekedar untuk mengetarakan dengan Quran gitu? Saya tidak mengetarakan saya karena saya untuk menolong saya memahami lebih dalam kata-kata dari bahasa Alkitab itu sendiri Jadi bukan kalau disebut gaya-gaya ya bisa juga Tetapi untuk menolong saya memahami Alkitab juga bukan lebih daripada itu Terima kasih Jadi untuk lebih menolong untuk memahamkan terhadap Alkitab ya Pak Nah tapi kalau kita ketahui bahwa Yesus itu tidak berbahasa Arab Pak Tapi berbahasa Arab Bagaimana Bapak bisa tertolong untuk memahami dari perkataan Yesus dan para sahabatnya itu Bahasa Alkitab itu adalah bahasa Ibrani dan bahasa Arab disebut bahasa semitik Bahasa yang serumpun gitu Maka bahasa-bahasa di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu banyak kesamaannya Banyak kata-kata yang sama, penggunaannya sama dan istilah-istilah idium-idium yang sama Jadi begitu Itu juga menolong Karena saya tidak punya dasar di dalam bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani Nah menolong saya adalah karena saya bahasa Arabnya itu Begitu Pak Begini Pak Kalau dibilang bahasa Arab adalah bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu tidak benar Pak Kalau serumpun itu maknanya adalah terjadi kemiripan tetapi tetap beda Karena kita ketahui kita orang Indonesia sendiri memaknai kata mirip-mirip itu bukan sama Pak Mirip itu ada satu-satu salah Nah terus yang kedua Pak Oh yang kedua sudah dijawab tadi ya mengenai dosa dosa besar dalam sebuah firman Tuhan itu tidak merupakan ibaratnya perintah dan larangan yang paling utama sehingga perintahnya adalah perintah yang terbesar dan kelanggarannya pun kelanggaran terbesar sementara Bapak tadi mengatakan bahwa tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil sementara konsep Torah itu sama dengan konsep Quran ya ada dosa besar dan ada dosa kecil ini bagaimana? ya menurut Bapak bagaimana Kristen itu sederhana sekali tahu melakukan kebaikan tidak dilakukan dosa itu betapa luar biasanya kekristenan di dalam pemahaman saya setelah membaca ayat itu wah luar biasa ini Alkitab jadi saya betapa sucinya saya hidup menjadi orang Kristen sebelum kedatangan Yesus itu kita harus mempersiapkan diri itu maksudnya yang penutup Pak ya nanti terserah kalau mau diganti yang lain apakah Pak tadi kan Bapak Seberin mengatakan bahwa menggunakan bahasa Arab itu supaya tertolong untuk lebih memahami isi Bible apakah Bapak tidak ingin belajar bahasa Bible yang aslinya yaitu perjanjian lama dengan Ibraninya dan perjanjian baru dengan Aramnya saja Pak terlambat waktu saya untuk belajar lagi untuk belajar bahasa itu terlambat bukan umur saya lagi umur saya tahun ini sudah 56 tahun habis waktu saya untuk belajar bahasanya bahasa Arab yang saya harus kuasai itu sudah sudah puluhan tahun saya belajar susah cukup dengan bahasa Indonesia ini Pak bahasa Indonesia sudah cukup menolong terjemah lain bagus mematakan mengatakan tertolong dengan bahasa Arab supaya padahal kan Bapak tahu nggak kalau katanya sudah selesai nanya masih nanya lagi iya terakhir dalam tata bahasa Arab dan Ibrani itu punya beberapa kasus yang sangat menonjol contohnya begini bahasa Arab itu saya bukan ahli saya bukan ahli bahasa saya tidak mau berputap masalah bahasa cukup bahasa Indonesia merasa ganjil merasa ganjil Bapak mengatakan bahwa bahasa Arab Bible yang Bapak gunakan itu untuk menolong Bapak untuk supaya lebih memahami gitu loh iya ya itu jangan dijawab putar-putar ke saya gitu loh sudah cukup sekali ya Pak iya iya ganti iya iya kan karena masalah yang lain oke baik terima kasih selamat malam baiklah ya oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih